Terima kasih Anda masih bersama kami dalam suguhan sepinjuk berita. Kebijakan pemerintah menurunkan harga minyak goreng di minimarket atau supermarket berdampak buruk bagi para pedagang di pasar tradisional. Pasalnya, dagangan mereka tidak laku. Mereka tidak bisa jual harga murah karena saat beli sebelumnya harga sudah mahal. Sejumlah pedagang minyak goreng di pasar sayurumaketan justru mengeluh pasca adanya kebijakan pemerintah menyamaratakan harga minyak goreng sebesar 14 ribu rupiah di minimarket atau supermarket. Pasalnya, dagangan mereka tidak laku. Konsumen memilih membeli minyak goreng di minimarket dengan harga yang jauh lebih murah. Seperti yang dirasakan Suyadmi, penjual minyak goreng kemasan di pasar sayurumaketan. Omset penjualannya menurun drastis. Jika biasanya dalam sehari bisa menghabiskan 15 karton, kini hanya 5 bungkus. Ia juga tidak bisa menjual minyak goreng dengan harga murah karena saat pembelinya sudah mahal. Sehingga tetap dijual seharga 19 ribu hingga 20 ribu rupiah per liter. Saat ini sudah ada pendataan dari produsen atau disperindak. Namun belum ada kejelasan subsidi yang akan ia terima agar bisa menjual minyak goreng dengan harga murah. Ya bergejolak mas, enggak laku. Soalnya disamaru sama-sama itu Hindu Maret mintanya pembeli. Sedangkan saya belum menerima subsidi itu. Jadi saya jualnya masih 19 ribu sampai 20 ribu. Kalau enggak laku yaudah enggak tak jual, saya belinya masih mahal. Tapi ini fortune dari data mas. Tinggal nunggu kepastian, nanti kalau sudah dapat subsidi dari pemerintah, kita jualnya sama seperti yang diminta pemerintah, 14 ribu. Ini sudah pendataan? Sudah pendataan, tadi sudah dimintai nomor rekening juga. Tinggal nunggu kepastian saja. Kalau harga segini masih 20 ribu, pengaruh ke penjualan enggak? Ya pengaruh lah mas. Sehari enggak laku 5 biji. Ada biasanya 10 karton, 15 karton. Sekarang cuma 5, 6 gitu. Para pedagang berharap segera ada kejelasan kebijakan dari pemerintah agar pedagang kecil juga bisa menjual minyak goreng dengan harga yang sama dan omset penjualan mereka juga stabil. M. Ramzi, JTV, Magetan.